Kini kita akan kerekan Eva Wondo. Eva, kami dengan informasi mengenai dilakukannya kembali, begitu demonstrasi dari pendukung Nisa dan Arifudinsa. Ini apa saja tuntutan dari masa pendukung mereka? Eva? Eva? Ya, Widiar, ribuan pendemo pendukung pasangan Kolaru Nisa dan juga Arifudinsa ini kembali mendatangi kantor KPU Kabupaten Mojokerto. Mereka mendesak KPU Kabupaten Mojokerto ini membatalkan keputusannya yang telah mendiskualifikasi ataupun mencoret pasangan nomor urus satu yaitu Kolaru Nisa dan juga Arifudinsa dari kontestasi Pilkada Kabupaten Mojokerto. Mereka menilai bahwa keputusan KPU Kabupaten Mojokerto ini telah mencederai demokrasi di Kabupaten Mojokerto. Pasangan Nisa dan Arifudinsa ini sebelumnya telah berkampanye selama tiga bulan, namun KPU Kabupaten Mojokerto akhirnya membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan ini pada 14 November lalu melalui sebuah rapat pleno. KPU Kabupaten Mojokerto ini mencoret pasangan Hoerunisa dan Arifudinsa menyusul adanya putusan kasasi Mahkamah Agung yang diajukan oleh pasangan nomor urus dua yaitu Mustafa Kamal Pasha dan juga Pungkas Yadi. Pasangan Nisa ini terbukti memalsukan atau merekayasa surat dukungan dari DPP P3, Kubu Jan Farid. Dan masa menuding ini putusan dari Mahkamah Agung rentan dengan tindakan penyuapan dari pasangan calon lain. Sempat terjadi ketegangan saat demo berlangsung yaitu saat lima komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ini hendak masuk ke kantor, namun dihadang oleh masa pendukung Hoerunisa dan juga Arifudinsa. Unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Mojokerto ini merupakan unjuk rasa yang keempat kalinya dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI.